Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lembaga pengemangan dakwah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Radioku Inspirasi Spirit Hati Selamat sore dan Apa kabar sahabat Radioku dimanapun anda berada Kami dahakan kabar anda semuanya Di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan baik, dalam keadaan Sehat walafiat, serta senantiasa Dalam lindungan dan bimbingan dari Allah SWT Amin, amin ya, ramadhan, amin Alhamdulillah sahabatku Di kesempatan sore hari ini kita dapat Bersua lagi ya di program Pesan Trin Hatiku, sebuah program Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Iman dan menggali ilmu di nulislam Dan sebelumnya Irfan, sampai dulu sahabatku Yang saat ini yang sedang mendengarkan Melalui audio streaming di www.radioku.com Atau untuk anda yang mendengarkan Melalui audio frekuensi Di 92,9 FM Cirebon Radioku 104,7 FM Batam Radioku 92,4 FM Majalengka Radioku 89,6 FM Purbalingga Dan radioku 106,3 KCG Martapura Selamat mengikuti Sahabatku program pesan Trin Hatiku Di sore hari ini Dan untuk sahabatku yang Menyimak melalui live streaming Di facebook radioku Cirebon Selamat mengikuti juga Dan Alhamdulillah Kita akan kembali belajar Sahabatku yang bersama Al-Satih di Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustaz Muhammad Sheikh Yang Alhamdulillah sudah hadir Bersama Irfan di studio Kita sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Sehatkan Irfan Doa Dan para penengah semuanya InsyaAllah Alhamdulillah Rabila alamin Bagi Ustaz di kesempatan Pesan Trin Hatiku Sore hari ini Ada tema atau materi Ustaz yang akan disampaikan InsyaAllah Kita masih Membaca tentang kisah Para ulama Para ulama Ahli tasawuf Yang mereka juga Ahli fikih InsyaAllah Baik Masya Allah Tabatul Ustaz untuk langsung Menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Mawlana Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawalah Amma ba'du Allahumma rahmna Wa ala tuadibna Wa ngsurna Wa ala takhdulna Wa aafina Wa ala tumritna Wa akrimna Wa ala tuhinna Wa asirna Wa ala tusir alina Inna ka'ala Kulli jengkudir Amin Yang kemuliakan guru kita semua Bu yayah Serta keluarga Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga memberikan kepada beliau Umur panjang dalam keadaan Sehatul afiat Dan semoga Allah Memberikan kepada beliau Taufiknya Sehingga beliau diberikan Kemudahan-kemudahan Dalam urusan beliau Terutama dalam urusan beliau Membimbing umat Islam Membimbing kita semua Untuk semakin dekat Kepada Allah Dan semakin cinta Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Amin Amin Ya Allah Amin Kang Irfan dan juga Para orang tua kami Para pendengar radioku Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Pada sore ini Kita diberikan oleh Allah Kesempatan untuk Meroja'ah Muttalak kita Para ulama Yang mana dalam kita tersebut Dikisahkan Para ulama Zaman dahulu Bagaimana perjuangan Para ulama Dan juga bagaimana Istiqamahnya Para ulama Semoga Dengan kesempatan Yang Allah berikan ini Bertanda Allah Mengendaki kebaikan Untuk kita semua Dengan cara kita bisa Meneladani Para ulama Amin Ya Rabbul Alamin Salamat dan salam Kita sanjungkan Kepada Nabi Aga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada Tabi'in Tabi'it-tabi'in Ila Yaumiddin Sampai hari Akhir kelak Dan semoga kita semua Termasuk pengikut Beliau yang berhak Mendapatkan syafaat Di dunia Dan di akhirat Amin Allahumma Amin Ya Rabbul Alamin Kang Irfan dan juga Para pendengar Di mana pun Anda berada Sebelum kita membaca Kitab Al-Idi Sesuatu Kita baca dulu Al-Fatihah Untuk guru-guru kita semua Telah mendahului kita Untuk orang tua kita Dan juga Para pendahului kita Semuanya Dari Tuhan kita Dan Kauan muslimin Muslim Untuk meminum minat Khosan para Awliya Wali Songo Di Indonesia Dan juga Para awliya Yang lainnya Khosan Sheikh Abdul Qadir Jalani Waisus Anilah Sina Syihal Fakil Mugodah Muhammad Bin Ali Ba'labi Wawusulihim Wafaruihim Waduh 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 Al-Fatiha Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai pembacaan Kita beri tersyar beli Ahli tasawuf Tulisan Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah Hafizahullah wa ro'ah Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan kepada beliau Umur panjang dan sehat Amin Selanjutnya sampai halaman 118 Kita sedang membaca Sejarahnya Sultanul Ulama Yang mana terkenal sekali beliau Sebagai Ulama dalam ilmu fikih Yang luar biasa Istimbat-istimbatnya Dan juga kitab-kitabnya yang sampai sekarang Masyur dan karangan-karangan Beliau tulisan-tulisan beliau yang Sampai sekarang masih dibaca Dan masih dikaji oleh Para intelektual Muslim Nah Disini diceritakan Beliau ini termasuk juga Selain ulama ahli fikih Juga ulama tasawuf Ini Izzutin bin Abdus Salam Termasuk ulama tasawuf juga Karena Terkenal beliau dalam Kesuhutannya Terkenal juga beliau dalam Pengamalan syariatnya Terkenal juga beliau dalam Pengamalan tarikat Tarikat juga Disini dikisakan Beliau berkata Beliau berkata bahwa Hakikat itu Bukan keluar dari syariat Islam Jadi Kalau orang Mengaku-ngaku Ahli hakikat Hakikat sudah sampai Mengakum hakikat dan seterusnya Tapi meninggalkan syariat Berarti dia tidak Faham apa itu Hakikat Disini dikatakan oleh Izzutin bin Abdus Salam Hakikat itu tidak keluar dari syariat Barang siapa mempelajari tentang Hukum-hukum Zohir Yaitu hukum fikir Bagaimana Izzutin bin Abdus Salam ini Aliz bin Abdus Salam Maka Orang tersebut telah Menguasai Sebagian besar Dari hukum syariat Karena memang Hukum syariat itu Banyakan adalah Kaitan dengan Zohir Tapi jangan lupa Wa ma'rifatu ah kamil bawatin Mengetahui hukum-hukum Tentang batin Yang mana Kaitan dengan Iri Dengki Hasud Kona'ah Ridho Apalagi Apa namanya Murokoba Dan seterusnya Hal-hal yang kaitannya dengan Batin Maka Itu juga Merupakan Pemahaman Terhadap Terhadap Inti syari Atau Terhadap Saripati dari syariat Jadi Hukum dohir penting Tapi Hukum batin Juga penting Walaupun Hukum dohir itu Secara umum Lebih Luas Lebih banyak Karena Kaitannya Cakupannya Dengan kehidupan Sehari-hari Yang luar biasa Hukum batin Juga Sama Penting Maka Banyak juga Yang menulis Tentang Apa Bawatinul Ismi Dosa-dosa Batin Sebagaimana Ditulis oleh Dr. Muhammad Syedra Muhammad Al-Buti Dan beberapa Ulama yang lain Menulis juga Bahwa Segala sesuatu Gerak-gerik manusia Itu Ada kaitannya Dohir dan Batin Seperti itu Termasuk juga Dikisahkan Tentang puasa Itu ada puasa Dohir Puasa Batin Begitu juga Solat itu Dohir batin Gak bisa Solat dohir saja Dohir saja mungkin sah Keluar dari taklif Tidak dosa Tapi Kalau batinnya Tidak Masuk Maka Bisa jadi Gak Gak bernilai Maka Penting Dohir dan Batin Dan disini Dikatakan Al-Hakikoh Oleh Siapa Al-Isbin Abdus Salam Jadi Hukum-hukum Tasawuf Atau Yang kaitannya Dengan Tasawuf Bahkan Kalau tasawuf itu Bukan Sekedar Menghindari Yang haram Bahkan Yang makruh Atau Yang syubhat Yang gak jelas Pun dihindari Seperti itu Bahkan Dikatakan Oleh Isbin Abdus Salam Tidak ada Yang mengingkari Tentang hal ini Dohir dan Batin Ini Kecuali Orang Yang bukan Orang Islam Orang kafir Atau orang Fajir Yang mana Dia Pendosa Fajir itu Jadi Kalau gak kafir Ya fajir Atau pendosa Seperti itu Karena apa Karena Orang Kalau pegangannya Hanya dohir Saja Maka bisa jadi Fajir Tidak kafir Tapi bisa jadi Fajir Karena Pegangannya Dohir Tapi gak Melirik pada Batin Yang mana Batin itu Penting Dari Dari Dohir Memang Mungkin Secara hukum Ini adalah Boleh Ini adalah Sah Tidak dosa Misalkan Tetapi Secara Batin Secara hukum Etika Adab Antara Apakah layak Dan tidak layak Apalagi Orang yang Kenal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Maka disitu Menjadi Pertimbangan Yang Yang Besar Jadi selain Dohir Juga ada Batin Seperti itu Nah selanjutnya Kita akan Membaca Sejarah Tentang Ulama' Hambali Ini Ulama' Hambali Mataf Hambali Yang luar biasa Ulama' Ulama' Pada zaman itu Sebagai Yang kita Ketahui Ternyata Dalam Sejarah Syekh Abdul Qadri Jailani Sebagai Seorang Sufi Besar Ulama' Sufi Yang sangat Terkenal Bahkan Masyur Dengan Karomah-Karomahnya Ini Syekh Abdul Qadri Jailani Itu adalah Mufti Di dalam Madhab Syafi'i Dan Madhab Hambali Ini luar biasa Jadi Syekh Abdul Qadri Jailani Mencapai Makom yang tinggi Itu mencapai Kedudukan yang Luar biasa Dalam ilmu Tasawuf Itu bukan Orang yang Tidak tahu Syariat Asal-asal Saja Tapi Benar-benar Berpegang Pada Pada Syariat Jadi Syekh Abdul Qadri Jailani Sebagai seorang Sufi Juga Ulama' Madhab Syafi'i Dan Hambali Bahkan Bukan hanya Ulama' Muftinya Mufti itu Pada zaman Itu Disematkan Kepada orang-orang Yang Berhak Atau Memiliki Otoritas Untuk Mencetuskan Hukum Dari Al-Quran Hadis Atau Dari Kalam Para ulama Atau Dari Apa Namanya Hasil Koidah 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 Usul Koidah Fiki Seterusnya Maka Itulah Mufti Bahkan Dikatakan Sebagai Mujustahid Fatwa Nah Ini Jadi Syekh Abdul Qadri Jalani Adalah Mufti Nah Di antara Muridnya Syekh Abdul Qadri Jalani Yang Dalam Madhab Hambali Syekh Abdul Qadri Jalani Muridnya Bukan hanya Madhab Syafi'i Tapi Madhab Hambali Yang terkenal Adalah Ibnu Kudamah Jadi Kita Akan Membaca Ibnu Kudamah Al-Hambali Al-Muafak Ibnu Kudamah Al-Hambali Suhaib Kitab Al-Mughni Al-Mashur Pemilik Kitab Al-Mughni Kalau Orang Mengetahkan Dalam Kitab Al-Mughni Itu Ya Ini Penulisnya Kan Sangat Terkenal Kalau Orang Ingin Mengetahui Imam Ahmad Atau Mengetahui Madhab Hambali Maka Merujuknya Kepada Al-Mughni Karya Ibnu Kudamah Al-Mughni Al-Ibni Kudamah Fikih Al-Hana Bila dalam Fikih Hambali Wahua Hambali Beliau Barmatullahi Hambali Wafat pada Tahun 620 Amma Jihadu Fakat Zakar Al-Muafak Wa Akhi Abi Umar Wa Talami Dihima Khaymatun Yantakilu Nabiha Ma'al Mujahidin Fisabilillah Tahta Al-Uyatil Batol Salahuddin Jadi Ibnu Kudamah Terkenal Terutama Dalam Zihad Fisabilillah Mambila Agama Islam Beliau Dan saudaranya Namanya Abu Umar Ibnu Kudamah Ini punya saudara Namanya Abu Umar Itu Beliau Berdua Sebagai ulama Punya Santri-santri Ternyata Mereka Ini punya Tenda-tenda Yang Tenda Itu Netapnya Berpindah-pindah Dari Satu tempat Ketempat Yang lain Dalam Rangga Ikut Panglima Besar Salahuddin Al-Ayubi Jadi Ibnu Kudamah Ini Bukan Orang Sembarangan Beliau Juga Tentara Artinya Ibnu Selain Selain Ahli Al-Tasawuf Ilmu Zahir Ilmu Batin Beliau Juga Mengamalkan Benar-benar Dalam Ilmu Perangan Atau Ilmu Strategi Perang Dan seterusnya Mengikuti Salahuddin Al-Ayubi Jadi Memang Ini Zamannya Zaman Itu Di antara Kisahnya Ini Tentang Bagaimana Beliau Menjadi Al-Tasawuf Beliau Itu Berangkat Ke Baghdad Ke Baghdad Pada Tahun 561 Tahun 561 561 Beliau Sudah Berangkat Ke Baghdad Untuk Mencari Ilmu Maka Beliau Belajarnya Kepada Siapa Kepada Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Itu Ulama Ahli Fikih Juga Ahli Tafsir Dan Banyak Kali Kitab-kitab Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Beliau Belajar Ilmu Fikih Ilmu Hadis Dan Banyak Ilmu Kepada Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Selain itu Beliau Juga Sering Berangkat Perang Sering Berangkat Ikut Perang Berangkat Ikut Perang Beliau Pernah Tangannya Ini Terkena Senjatanya Musuh Sampai Terluka Seperti itu Bahkan Terkenal Ibn Kudama Ini Banyak Karomahnya Kalau Pengen Jelas Apa Saja Karomahnya Beliau Apa Saja Keilmuan Beliau Dibaca Secara Luas Ini Hanya Suplikan Saja Wakat Wakat Zaman Muwafak Sheikh Al-Jilani Ilah Wafatihi Thuma Adab Adaha Ilah Damsik Jadi Sheikh Muwafak Ibn Kudama Ini Beliau Senantiasa Belajar Kepada Sheikh Abdul Qadir Jilani Sampai Sheikh Abdul Qadir Jilani Itu Wafat Sheikh Abdul Qadir Jilani Itu Wafatnya Ada yang Mengatakan Umur 120 Tahun Ada yang Mengatakan Umur 90 Tahun Intinya Umurnya Panjang Sheikh Abdul Qadir Jilani Umurnya Panjang Sheikh Abdul Qadir Jilani Sampai Sheikh Abdul Qadir Jilani Wafat Baru Ibn Kudama Ini Pindah Ke Damascus Balik Lagi Ke Damascus Ini Ada Kisah tentang bagaimana Ibnu Kudama ini Ikut Torikoh Kodiriyah Ikut Torikoh Kodiriyah Di sini dikisahkan Salah satunya adalah kisah dari Apa namanya Ibnu Mulakin Yang mana beliau Mengatakan bahwa Saya ini dapat Khirkoh Kalau bahasa sekarang Beatasawuf Bahwa saya ikut Beatasawuf itu dari siapa Dari Dari Abu Bakar Al-Hambali Dari gurunya namanya Abu Ishaq Al-Wasiti Abu Ishaq Al-Wasiti dari gurunya namanya Muwafakuddin Al-Hambali Yaitu Ibnu Kudama Dari siapa dari gurunya Sheikh Abdul Qadir Al-Jelani Jadi ini juga Mursi Torikoh ini Luar biasa Jadi termasuk apa Sisilahnya sampai kepada Sheikh Abdul Qadir Al-Jelani Nah ini ada Kisah juga Yang apa namanya Biografinya Ibnu Kudama Ditulis oleh As-Sakhawi Disitu dikatakan beliau adalah Az-Zahid Ar-Rubani Seorang yang ahli zuhud Dan juga Ar-Rubani Yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT Bahkan As-Sakhawi ini banyak Menyanjung-nyanjung Ibnu Kudama Termasuk beliau mengatakan Setelah wafat Dimakamkan di Kosiun Kemudian Termasuk Makamnya itu banyak Diziari orang Termasuk juga Ibnu Kathir menyebutkan Bahwa Bahwa Ibnu Kudama ini terkenal Dengan Apa namanya Boleh dikatakan Mukha Syafat itu adalah Kondisi Kondisi yang Tersingkapnya hijab Yang dibukakan oleh Allah SWT Sehingga Seseorang itu terkadang Melihat sesuatu pada Hakikatnya Mukha Syafat Masya Allah Inilah Ibnu Kudama Nah selanjutnya kita akan Membaca tentang Sejarahnya Imam Nawawi Yaitu Dari Madhab Syafi'i Nah insya Allah Kita akan membacanya Setelah yang satu ini Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz atas Pembaparan materinya Di sesi kali ini Dan sahabatku Jangan kemana-mana Karena kita akan Kembali setelah Jeddah berikut ini Untuk Anda tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dakwah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Ada masih bersama Kami sahabatku Dalam program Pesan Terin hatiku Dan di sesi kali ini Kita langsung Melanjutkan Sahabatku ya Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Terima kasih Kang Irfan Dan juga Para pendengar Radio Ku Dimanapun Anda berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Tercerah Kepada kita Semua Amin Amin Ya Rabbul Amin Kang Irfan Kita akan Membaca Sedikit Tentang Imam Nawawi Dan bagaimana Perjuangan Beliau Serta bagaimana Ibadah Beliau Bagaimana Kekiatan Beliau Al-Imam Al-Nawawi Wafat Tahun 676 676 Muharir Madhab Al-Imam Al-Syafi'i Al-Sadda Al-Hak Al-Alim Al-Zahid Al-Rubbani Karena Yuharidul Malik Al-Zahir Bibris Ala Isra' Bimulaqati At-Tatar Bikana Bibris Yaqul-Anna Afza'u Min Hada Rujul Wahua Radiyallahu Al-Sufi'i Al-Ladhi Bayanaka Waidah Tasawuf Usul Tariq Tariq Hata Kala Fikitab Al-Makasid Imam Nawawi Adalah Seorang Seorang Muharir Madhab Shafi'i Maksudnya Sebelum Imam Nawawi Madhab Shafi'i Ini kan Kaul Banyak Sekali Ada Kaul Misalkan Boleh Kaul Banyak Sekali Dalilnya Itu Banyak Sekali Kaul Yang Melakukan Melakukan Apa Namanya Pemilahan Dan Pemilihan Mana Yang Sesuai Dengan Kaedah Madhab Shafi'i Dan Mana Yang Namanya Do'if Yang Jauh Dari Kaedah Madhab Dan Mana Yang Sangat Lemah Dalam Kaedah Madhab Sehingga Dalam Buku-buku Beliau Dalam Kitab Imam Nawawi Ini Selalu Menyebutkan Memang Ada Beberapa Perbedaan Tentang Hal ini Kemudian Yang Waling Kuat Adalah Ini Dan Beliau Mengatakan Misalkan Oh Ini Sebagaimana Yang Dikatakan Imam Shafi'i Dalam Bukunya Ini Sebagaimana Yang Kuat Dalilnya Ini Sesuai Dengan Kaedah Madhab Ini Yang Al-Azhar Ini Yang As-Sahim Ini Yang Al-Aswa Dan Seterusnya Jadi Disitu Imam Nawawi Benar-benar Apa Namanya Dalam Madhab Shafi'i Memberikan Mana Pendapat Yang Yang Paling Layak Untuk Diikuti Seperti Itu Imam Nawawi Itu Namanya Muharirul Madhab Jadi Tidak Dibiarkan Disebutkan Oh Ini Ada Beberapa Pendapat Boleh Tidak Boleh Ada Yang Dibiarkan Begitu Saja Tidak Hanya Diceritakan Ada Beberapa Pendapat Tapi Beliau Mengambil Mana Pendapat Yang Layak Diikuti Mana Pendapat Yang Kuat Mana Pendapat Yang Lemah Mana Pendapat Yang Masih Bisa Diikuti Jadi Beliau Benar Benar Muharirul Madhab Yang Benar Benar Telah Apa Namanya Mereview Bahasa Sekarangnya Itu Mereview Madhab Dilihat Kemudian Benar Benar Apa Yang Diceritakan Ada Lima Pendapat Empat Pendapat Maka Beliau Mengatakan Ini Pendapat Yang 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 Kuat Secara Dalil Ataupun Secara Koidah Madhab Karena Kadang Oh Ini Dalilnya Ini Setelah Dilihat Dalilnya Yang Kuat Jadi Namanya Tarjih Memilih Mana Yang Lebih Layak Untuk Diikuti Kemudian Ulama Setelahnya Mengikuti Imam Nawawi Sehingga Apa Namanya Fasa Imam Nawawi Itu Dikatakan Sebagai Mujdahid Fatwa Atau Mujdahid Tarjih Imam Nawawi Dan Imam Rafi Nah Imam Nawawi Ini Termasuk Seorang Yang Alim Yang Ahli Suhud Yang Ahli Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Beliau Memotivasi Raja Pada Masa Itu Yaitu Bibris Itu Yang Mana Musuhnya Yaitu Tatar Itu Sudah Apa Namanya Ya Gimana Mana Nah Ini Imam Nawawi Mengatakan Kepada Raja Ini Segera Tumpas Tatar Segera Maka Ya Rajanya Mengatakan Begini Saya Paling Segan Dan Paling Takut Atau Paling Hormat Kepada Imam Nawawi Kepala orang Ini Sudah Kalau Sudah Nyuruh Ya Segera Maka Segera Dijalankan Inilah Ulama Pada Zaman Dulu Ungkapannya Ucapannya Didengar Oleh Para Pemimpin Ya Karena Ada Dari Dua Sisi Pertama Dari Ulama Itu Ikhlas Yang Kedua Dari Pemimpinnya Memang Benar-benar Menghormati Para Para Ulama Kemudian Beliau Duga Dikisahkan Memang Punya Kaedah-kaedah Ilmu Tasawuf Yang Keterangan-keterangan Beliau Oleh Imam Nawawi Terkait Bagaimana Seseorang Harusnya Di dalam Bersikap Dan Bersifat Imam Nawawi Dalam Kitanya Al-Makawas Mengatakan Di antara Kaedah-kaedah Dalam Torikot Adalah Pertama Memiliki Semangat Yang Tinggi Ini Semangat Yang Tinggi Itu Tidak Semua Orang Punya Jadi Apa ya Motivasinya Sangat Luar Biasa Termotivasi Terus Itu Kemudian Fudul Azimah Jadi Apapun Yang Dilihat Baik Suatu kebaikan Benar-benar Langsung Dijalankan Jadi Bukan Bukan Hanya Semangat Semangat Saja Tapi Ya Saya Pengen Begini Tapi Tidak Dijalankan Jadi Benar-benar Praktek Apa namanya Aplikasi Apa yang sudah Diketahui Sudah Gitu Aja Diaplikasikan Kemudian Sohbatul Masyayikh Harus Berguru Kepada Para ulama Jadi Tidak Boleh Hanya Ibadah Ibadah Terus Tapi Tidak Pernah Mendekat Kepada Orang Alim Tidak Pernah Belajar Kepada Orang Alim Jadi Jangan Mendekat Kepada Orang Alim Hanya Acara Acara Saja Dekat Hanya Acara Acara Saja Selfie Foto Acara Bukan Dekat Kepada Orang Alim Itu Yang Ngambil Ilmunya Ngambil Torikot Ngambil Apa Si Ibadahnya Diikuti Dan Seterusnya Itu Dekat Sama Orang Alim Begitu Kalau Dekat Sama Orang Alim Hanya Foto Foto Saja Acara Acara Saja Faidah Kurang Walaupun Ada Faidah Kurang Dekat Orang Alim Yang Ngambil Ilmunya Faidah Dilihat Bagaimana Ibadah Dan Seterusnya Dan Harus Mengambil Mursyid Mursyid Ini Tidak Selalu Yang Dikatakan Orang Yang Masya Allah Yang Istiqomah Sekali Yang Luar Biasa Tidak Harus Seperti Itu Bisa Jadi Tetangga Anda Yang Apa Namanya Punya Ilmu Walaupun Tidak Banyak Yang Sudah Tau Garis-garis Syariat Kemudian Anda Kalau Misalkan Tidak Tau Cara Sholat Tanya Kepadanya Itu Dia Namanya Yang Menuntunmu Kepada Allah Tidak Tau Ini Hal Apa Haram Tanya Kepadanya Kalau Dia Tau Kalau Dia Orangnya Insof Orangnya Benar-benar Tidak Gegabah Maka Orang Itu Akan Bertanya Kepada Ahlinya Nah Itu Mursyid Itu Tidak Selalu Yang Paling Hebat Yang Super Tidak Harus Jadi Siapapun Yang Membawa Anda Kepada Allah Dengan Jalur Yang Benar Dengan Jalur Ilmu Dengan Ikhlas Dengan Menasehati Dengan Mengingatkan Kalau Anda Di Jalan Yang Salah Diingatkan Jangan Begitu Maka Itu Juga Mursyid Orang Yang Menunjukkan Kepada Allah Walaupun Secara Umum Sekarang Mursyid Itu Dipakai Untuk Guru-guru Yang Mereka Sudah Sudah Dapat Lisensi Dari Gurunya Untuk Menjadi Mursyid Jadi Sudah Bisa Mengajak Orang Untuk Dekat Kepada Allah Maka Waspada Kalau Ada Orang Mengaku Mursyid Mengaku Penunjuk Kepada Allah Tapi Orang Tersebut Justru Membawa Anda Kepada Dirinya Kepada Kesuksesan Dirinya Bukan Bukan Kepada Allah Maka Dia Bukan Mursyid Kalau Mursyid Itu Mengajak Anda Kepada Allah Suksesnya Anda Itu Taat Kepada Allah Dekat Kepada Allah Itu Suksesnya Anda Kalau Orang Tersebut Suksesnya Anda Adalah Misalkan Kaitan Dengan Maharnya Berapa Nanti Masih Banyak Terkait Dengan Umur Hal-hal Yang Untuk Kesenangan Dirinya Sendiri Maka Belum Jadi Mursyid Jadi Mursyid Itu Yang Mengajak Anda Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Watar Kurukhas Lita Hafudi Juga Tidak Banyak Apa Namanya Mengambil Ini Apa Namanya Keringan Keringanan Artinya Apa Kalau Masih Bisa Melakukan Hal-hal Yang Yang Sempurna Yang Paling Paling Bagus Maka Jangan Mengambil Oh Kan Boleh Gak Apa Misalkan Contohnya Jawa Jawa Itu Kan Membutuhkan Apa Namanya Membutuhkan Semangat Yang Besar Yang Tinggi Yang Luar Biasa Nah Ketika Dikatakan Wah Ini Ada Hujan Misalkan Wah Ini Rukso Boleh Ya Memang Boleh Secara Fikir Tapi Kalau Kita Punya Punya Motivasi Punya Punya Semangat Yang Sangat Tinggi Maka Disitu Ya Hujan Musulanya Dimana Kalau Tidak Terlalu Jauh Masih Bisa Datang Masih Bisa Pake Jajah Hujan Masih Bisa Pake Bayung Karena Misalkan Mungkin Jadanya Cuma 100 Meter Cuma 50 Meter Bahkan Mungkin Tidak Ada Sekarang Musulanya Banyak Sekali Maka Ya Datang Kecuali Musulanya 3 Kilometer Wah Hujan Gede Ya Itu Uzur Artinya Tidak Banyak Alasan Walaupun Alasan Itu Mungkin Dibenarkan Dalam Arti Masih Sah Menurut Syariat Tetapi Yang Utama Tetap Harus Didahulukan Gitu Nah Ini kan Kelas-kelasan Ya Ada yang Kelasnya Tinggi Masya Allah Walaupun Tadi Tiga Kilo Tetap Datang Ya Itu Kelasnya Lain Ada yang Kelasnya Paling Maksimal Mungkin 100 Meter Tidak Terlalu Jauh 150 Meter Masih Terjangkau Atau 50 Meter Kalau Jauhnya Tiga Kilo Harus Jalan Kaki Hujan Hujan Kedih Ini Ya Mungkin Itu Kelas 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 Kita Jauh Ini Artinya Kalau Masih Terjangkau Masih Bisa Harus Berangkat Kadang Orang Yang Malas Itu Enggak Hujan Pun Jadi Alasan Mendung Masih Mendung Jadi Alasan Padahal Jaraknya Musola Cuma 30 Meter Tapi Mendung Jadi Alasan Ya Itulah Kelas Kadang Orang Macem Nah Ini Menurut Imam Nawawi Kalau Orang Ingin Masuk Torikot Artinya Benar Masuk Jalan Menuju Allah Ya Hindari Banyak Alasan Wadabdul Aorad Lil Khudur Nah Ini Juga Wirit Jangan Lupa Kadang Orang Sibuk Sekali Sampai Wirit Bada Sholat Itu Tidak Sempat Sholat Salam 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 Langsung Pergi Padahal Bada Sholat Itu Cuma Berapa Ayat Kursi Terus Tasbih Sudah Tasbih Tahlil La Ilaha Ilallah Sudah Habis itu Doa Insyaallah Kalau duduk Baca itu Mungkin Tidak sampai 5 menit Kalau Sendirian Jadi Imam Nuntun Orang Banyak Kadang Sampai 10 menit Karena Nuntun Orang Banyak Tapi Kalau Sendirian Bisa 5 menit Tidak sampai 5 menit Jadi Jadi Wirit Minimal Setidaknya Kalau Mau Naik Bangkat Wirit Pagi Wirit Sore Ada Wirit Petang Wirit Pagi Wirit Pagi Yang Sudah Disusun Imam Haddad Itu Bagus Wirit Latif Namanya Kalau Sore Rotif Al-Haddad Atau Rotif Apa Saja Ada yang Rotif Al-Atos Ada yang Rotif Al-Haddad Dan Lain-lain Ada Rotif Kubroh Dan Banyak Atau Yang Ringan Yang Wirit Dulfatih Wirit Dari Wirit Al-Bahja Yang Susunan Buya Yahya Itu Tidak Terlalu Panjang Kalau Dibaca Cepat Sekali Cuman Isinya Istighfar Solawat Setelah Solawat Nanti Baca Amanah Rasul Ada Apa Namanya Baca Sudah Abis itu Doa Jadi Tidak Banyak Bacanya Tidak Banyak Wirtul Fatih Wirtul Fatih Ini Merupakan Bidit yang Ringkas Sudah Tinggal Kita Mau Apa Enggak Paling Tidak Itu Mungkin Orang Banyak Yang Sibuk Tapi Kalau Kita Berangkat Misalkan Ke Kantor Atau Ke pasar Atau Ke mana Disitu Ada Kesempatan Untuk Baca Zikir Yang Dikit Tadi Mungkin Belum Sampai Kantor Sudah Selesai Kalau Misalkan Jauh Kantor Bisa Berzikir Bercilit Banyak Yang Berikutnya Adalah Senantiasa Menuduh Hawa Nafsu Jadi Apapun Yang kita Lakukan Jangan-jangan Ini Nafsu Kita Jangan-jangan Ini Karena Hawa Nafsu Agar Kita Keluar Dari Hawa Nafsu Intinya Apa Kita Mengajukan Sesuatu Karena Ingin Dekat Kepada Allah Sehingga Kalau Kita Melakukan Sesuatu Pastikan Itu Bukan Karena Hawa Nafsu Kita Pastikan Itu Bukan Karena Hanya Sekedar Untuk Nafsu Kita Jadi Benar-benar Senantiasa Waspada Kepada Hawa Nafsu Ini Ibadah Perlebihan Maksudnya Bisa jadi Ibadahnya Karena Nafsu Padahal Disitu Ada Yang Sesuatu Yang penting Sekali Sesuatu Yang penting Sekali Tapi Ini Mau Ini Dulu Tahajudnya Belum 300 Rokaat Padahal Ada hal-hal Yang Kenting Maka Kita Harus Melihat Apakah Itu Karena Nafsu Atau Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Derma Banyak sekali Bagus Tapi Disitu Harus Nanti Aspada Jangan Sampai Itu Karena Hawa Cara Atau Metode Yang Sangat Mudah Adalah Kalau Kalau Kita Misalkan Berderma Dihadapan Orang Banyak Misalkan 100 Juta Maka Kita Upayakan Sebagianya Adalah Tersembunyi Misalkan Ya Paling tidak Minimal Sama 100 Juta Juga Itu Kalau Kita Punya Kalau Sudah Punyanya Cuma 100 Juta Diseberikan Dalam Terang-terangan Ya Hawa Nafsunya Harus Diperangi Jadi Melihat Diri Sendiri Maka Senantiasa Waspada Terhadap Hawa Hawa Nafsu Nah Ini Inilah Kisah Imam Nawawi Yang Luar Biasa Ini Ringkas Sekali Kalau Mau Lebih Detail Lagi Banyak Tentang Imam Nawawi Bahkan Banyak Yang Sudah Menulis Secara Khusus Tentang Imam Nawawi Bagaimana Bagaimana Belajarnya Imam Nawawi Bagaimana Beliau Menulis Kitab Bagaimana Beliau Dalam Kehidupan Sehari-hari Banyak Yang Sudah Menulis Tentang Imam Nawawi Bahkan Zaman Sekarang Cari Di Internet Sejarah Imam Nawawi Banyak Di situ Imam Nawawi Merupakan Salah Satu Ahli Tasawuf Inilah Imam Nawawi Kita akan Sultan Al-Fatih Muhammad Al-Thani Terima kasih Usah Usah Atas Pemeparan Matrinya Dan Sahabatku Kita akan Jedak Terlebih Dahulu Untuk Anda Pastikan Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipencerluaskan Dari Kompleks Lembaga Pengamangan Dakwah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang Bersama Kami Baik Anda Yang Mendengarkan Melalui Audio Frekuensi Audio Streaming Di www.radio.com Atau Untuk Anda Yang Langsung Menyaksikan Melalui Live Streaming Di Facebook Radio Cirebon Dan Di Sesi Kali Ini Kita Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Ceku Terima kasih Irfan Dan Juga Para Pendengar Radio Dimanapun Anda Berada Semua Rahmat Allah Senantiasa Terjurah Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Ahli Tasawuf Yang Sedang Mengisahkan Para Ulama Para Panglima Jenderal Umat Islam Pada Zaman Dahulu Yang Rata-Rata Adalah Mereka Juga Seorang Yang Alim Yang Ahli Tasawuf Juga Di antaranya Adalah Sultan Muhammad Astani Atau Yang Terkenal Dengan Sultan Al-Fatih Yang Mana Hidup Dari Tahun 833 Hijriah Sampai 886 Hijriah Jadi Kurang Lebih Sampai Sekarang Ini Sudah 600 Tahun Ya 600 Tahun Sekitar 600 Atau 500 Lebih 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 Hampir 600 Tahun Sultan Al-Fatih As-Sufiyal Al-Mujahid Yuadu Min Aadami Salatin Al-Islam Kan Aliman Muhazban Zab Baksin Wajih Hadin Ma Azimi Tawakkulih Wa Istinadih Allah Ta'ala Watak Watak Fi Shahadatu Sayyid Al-Awwalin Wal-Akhir Lahu Wassana Al-Warid Min Al-Mustafa Al-Hadha Sultan Haydu Kual Al-Islam Natuh Tahan Al-Kostandini Falan Imal Amir Amir Ha Wala Nimal Al-Jaysh Dhalikal Jaysh Fahal Ya Tara An-Nabi Al-Audham Al-Islam Yusni Ala Hada Sultan Al-Sufi Wa Al-Isa Ahla Al-Islam Wa Bima An-Nabi Sallallahu Al-Islam Asna Al-Islam Wa Sufi Kama Sanubayyin Fahua Sana Al-Ala Kuli Mankan Sairan Al-Alam Haji Hada Sultan Al-Mamduh Min Kibalin Mustafa Sallallahu Al-Islam Sultan Al-Fatih Ini Seorang Sufi Yang Apa Namanya Luar Biasa Yang Yang Juga Termasuk Seorang Yang Panglima Perang Yang Disegani Oleh Siapapun Dan Beliau Termasuk Sultan Yang Agung Atau Pemimpin Besar Umat Islam Adalah Sultan Muhammad Al-Sani Al-Fatih Beliau Adalah Seorang Yang Alim Luar Biasa Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Juga Dan Beliau Juga Tawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yati Adatara Luar Biasa Tawakalnya Beliau Bahkan Ada Sebuah Riwayat Yang Mengatakan Konstantinopel Itu Akan Ditaklukkan Dan Yang Menaklukkan Itu Adalah Pemimpin Yang Sangat Hebat Atau Pemimpin Yang Terbaik Dan Tentara Yang Terbaik Adalah Tentaranya Jadi Orang Yang Berhasil Menaklukkan Konstantinopel Itu Merupakan Orang Yang Dibuji Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Dilihat Bahwa Rasul Memuji Sultan Muhammad Al-Fatih Tapi Disini Tidak Sebutkan Sultan Muhammad Al-Fatih Bahwa Orang Yang Mampu Menaklukkan Konstantinopel Itu Merupakan Orang Yang Sangat Luar Biasa Dan Dikatakan Sebagai Panglima Terbaik Kemudian Tentaranya Adalah Tentara Terbaik Nah Berarti Orang Tersebut Ini Kan Yang Berhasil Menaklukkan Konstantinopel Adalah Muhammad Al-Fatih Nah Jika Muhammad Al-Fatih Ini Berhasil Melaklukkan Kota Tentara Berarti Beliau Adalah Pemimpin Yang Terbaik Dan Tentara Beliau Ada Tentara Yang Terbaik Ya Luar Biasa Berarti Beliau Adalah Termasuk Bisa Jadi Orang Yang Dimaksud Di Dalam Hadis Ini Yang Dilihatkan Oleh Imam Ahmad Dan Juga Imam Hakim Dalam Kitab Mustadrok Nah Jika Nabi Memuji Seseorang Yang Pada Orang Tersebut Ada Sifat Kesufian Sebagaimana Nanti Akan Diterangkan Bagaimana Sifat Kesufian Muhammad Al-Fatih Ini Berarti Rasul Memuji Orang Yang Dalam Posisi Jalan Yang Benar Nandaikan Posisi Kesufian Beliau Itu adalah Yang Tidak Benar Bagaimana Nabi Memuji Seseorang Yang Jalannya Tidak Benar Jadi Konstantinopel Itu Akan Ditaklokan Oleh Pemimpin Terbaik Dan Tentara Terbaik Nah Pemimpin Terbaik Ternyata Beliau Adalah Ahli Tasawuf Berarti Tasawuf Ini Adalah Pada Orang Yang Tepat Atau Beliau Adalah Orang Yang Tepat Dan Tasawuf Ini Merupakan Bagian Dari Sifat Terbaik Yang Disematkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Assalam Disini Yang Ahli Tasawuf Yang Mana Beliau Di Dalam Apa Namanya Pertasawuf Sangat Jelas Sekali Ketika Beliau Diajak Diajak Masuk Kepada Kepada Kholwat Kemudian Ditalkin Dengan Wirit Torikot Artinya Apa Artinya Beliau Juga Masuk Torikot Mengamalkan Torikot Yang Yaakul Sahibu Kitab Al-Budula Al-Fidda Inda Sufiyah Wa Min Masyaikh Tariqah Fi Zaman Hishyikh Al-Arif Ila Al-Wazil Ila Allah Aksham Sudin Lama Arada Sultan Muhammad Khan Fath Al-Kastandaniya Arsala Wazirahu Ila Sheikh Al-Mazkur Yada'uhu Ila Jihad Waila Al-Khudur Ma'ahu Fi Fatih Al-Madina Al-Adhima Fahad Al-Fulani Min Nahiyat Al-Khudur Fahad Al-Wazir Al-Sultan Bima Bashar Rabi Al-Syeikh Min Khabar Al-Fatih Falamma Sara Dhalika Al-Wakad Al-Mawud Walam Tufta Al-Khud Al-Khud Zahab Al-Wazir Ila Al-Syeikh Yastafsir Fawajad Huh Sajidan Al-Turab Fi Khaymat Huhu Yatad Ra Wa Yabki Thum Qom Kabbar Dikisahkan Dikisahkan Ketika Akan Dimulainya Peperangan Apa namanya Konstantinopel Itu Raja Itu Sultan Muhammad Tadi ya Mengutus Salah satu Menterinya Untuk datang Kepada Syekh Yang tadi Syekh Syekhnya Syekh Akhzamsuddin Itu tadi ya Yang mana Pertanya Kepada beliau Bagaimana ini Dan akan Diajak juga Beliau Untuk ikut Dalam Rombongan Itu Maka Beliau Berkata Konstantinopel Pasti akan Takluk Insyaallah Jika Allah Mengendaki Kemudian Beliau Mengatakan Bahwa Penakluk Konstantinopel Akan terjadi Pada Hari Fulan Dari Apa namanya Masuk Dari Benteng Depan Artinya Apa Kalau Muslim itu Bukan masuk Dari Jalur Belakang Tapi Benar-benar Dari Jalur Depan Melawan Orang-orang Konstantinopel Pada masa itu Dan Pada hari yang Dijanjikan itu Ternyata Kaum Muslimin Belum menang Pada hari itu Loh Janjinya Syekh itu Pada hari ini Kok ini Masih belum Berhasil Menaklukkan Konstantinopel Bahkan Apa namanya Bentengnya itu Belum ditaklukkan Maka Tadi Sultan Muhammad itu Datang Kepada Menterinya Suruh Coba Datang ke Syekhnya Lihat Akhirnya Sang Menteri ini Datang kepada Syekh Dan ketika Melihat Di Apa namanya Di Tendanya itu Syekh tadi itu Sedang sujud Sedang Sedang sujud Berdoa Sujud lama sekali Di dalam tendanya itu Dan sujudnya bukan Di sajadah Tapi di tanah langsung Sujudnya itu Berdoa Berdoa Sambil menangis Nah kemudian Setelah Agak lama Beliau Kepalanya Sambil mengatakan Alhamdulillah Sudah Ditaklukkan Konstantinopel Sudah ditaklukkan Loh Ini Apa Tentaranya Bingung tadi Yang wazirnya Tadi apa Menterinya Tadi Masih bingung Loh Bukannya tadi Belum berhasil Kemudian Beliau Nengok Ke arah Perang itu Ke arah Penteng Ternyata Pasukan muslim ini Sudah berhasil Masuk Menguasai Kota Konstantinopel Ini Sehingga Sultan ini Mengatakan Saya sangat Gembira sekali Dengan Apa namanya Dengan Keberhasilan ini Tapi Bukan itu Yang membuatku Bahagia Yang paling membuatku Bahagia adalah Adanya orang Semacam ini Jadi Masih ada Seorang Doanya Mustajab Itu yang Dikatakan oleh Beliau Bahwa Saya Sangat Bangga Senang Bahagia Bukan karena Kemenangan Ininya Tapi Karena ada Orang Yang doanya Masih mustajab Seperti itu Yang Yang luar biasa Tadi Sehingga Dikatakan Assalamuala Al-Fatih Bahwa Ini Tentunya Kemenangan Bukan Hanya Kemenangan Tentara Saja Tapi Benar-benar Kemenangannya Adalah Dari Dua Unsur Dari Segi Apa namanya Usaha Upaya Dan Dari Segi Tawakal Itu tadi Doa Kepada Allah Melalui Para Ulama InsyaAllah Tumabada Yawmin Ja'at Sultan Ila Khaimati Aqshamsuddin Wahua Muttaji'un Wa qabla Yadahu Wa qala Lahu Jidukali Hajatin Indaka Kala Mahiya Kala Uridu An Adkhula Al-Khalwata Indaka Ayaman Faqala Al-Syeikh Al-Aurad Wa Sultan Jalisun Ammamahu Al-Rukbatehi Yastami'ul Al-Aurad Falama Atamha Il-Tamasar Sultan Minas Ketika itu Apa Namanya Sultan Al-Fatih Datang Kepada Gurunya Di Apa Namanya Disitu Ada Gurunya Tempat Namanya Khulwah Khulwah Itu Tempat Untuk Khusus Berzikir Kepada Allah Jadi Orang Orang Yang Biasa Ngikuti Torikot Itu Ada Tempat Tempat Yang Khusus Yang Mana Terhindar Dari Gangguan Siapapun Untuk Khusus Munajat Kepada Allah Kalau Kita Kadang Biasa Biasa Kadang Diganggu Anak Maka Ada Tempat Khusus Khulwah Untuk Zikir Kepada Allah Ingat Kepada Allah Dan Khusus Munajat Kepada Allah Maka Kata Sultan Ingin Apa Namanya Memenuhi Hajat Saya Apa Hajat Kamu Sultan Kata Sheikh Hajat Saya Adalah Ingin Masuk Khulwah Bersamamu Berhari Beberapa Harilah Membaca Zikir Birit Bersamamu Maka Ya Sudah Tidak Masalah Masuk Khulwah Berhari Zikir Zikir Di Talqin Zikir Di Talqin Zikir Itu Sultannya Duduk Persimpuh Jadi Bukan Duduk Persila Kayak Raja Gitu Enggak Duduk Persimpuh Di hadapan Sheikh Inilah Sultan Pada Masa Itu Ikuti Torekot Ikuti Zikir Zikir Dan Seterusnya Setelah Beberapa Hari Kemudian Sultan Muhammad Ini Mengatakan Pada Sheikh Saya Berharap Engkau Mau Menunjukkan Kepadaku Makam Dari Abu Ayyub Al-Ansori Sahabat Abu Ayyub Al-Ansori Yang Mana Beliau Mati Syahid Di Depan Pintu Konstantinopel Artinya Dimana Isi Makam Abu Ayyub Al-Ansori Ini Ingin Ditentukan Kemudian Fakala Aksham Suddin Iltaqat Ruhi Ma'a Ruhi Iltaqat Ruhi Ma'a Ruhi Wahanna Ani Bi Hada Al-Fatah Suma Sar Al-Syeikh Ila Mantiquatin Wakala Inni Usyahidu Fih Hada Al-Maudik Nuran La Al-Kabru Halna Fah Faru Miktar Zira Ayn Setelah itu Kata Syekhnya Saya Baru Bertemu Dengan Ruhnya Abu Ayyub Al-Answari Jadi Kata Syekhnya Ini Ruh saya Merasakan Adanya Abu Ayyub Al-Answari Bahkan Abu Ayyub Al-Answari Ini Mengucapkan Selamat Atas Kemenangan Kemarin Kemarin Kemudian Beliau Berkata Ayo Saya Tunjukkan Suatu Tempat Akhirnya Dibawa Ke Suatu Tempat Di Situ Kata Beliau Saya Melihat Ada Nur Di Sini Mungkin Sini Tempatnya Ini Kata Syekhnya Segera Digali Kurang lebih Dua dirok Dua dirok Itu dua Hasta Jadi Mungkin Dua Hasta Itu Sekitar Satu Meteran Satu Meteran Lebih Dikit Mungkin Nah Disitu Dikatakan Bahwa Setelah Digali Dua Hasta Tadi Dua dirok Dari Arah Apa namanya Kepala Kuburan Yang Menghadap Kiblat Nah Kepala Di situ Digali Kurang lebih Dua dirok Tadi Ya Hampir Semeter Atau Semeter Disitu Dikatakan Setelah Itu Ada Ini Ada Ada Suatu Benda Disitu Ada Benda Kayak Semacam Apa Namanya Semacam Kayak Nissan Kayak Nissan Akhirnya Dibaca Ternyata Benar Setelah Dibaca Disitu Ada Tulisannya Adalah Siapa Abu Ayyid Al-Ansori Ya sudah Akhirnya Disitu Sultannya Hampir Saja Pingsan Benar Ini Sohabat Abu Ayyid Al-Ansori Yang Wafat Disini Ternyata Benar Ketemu Makamnya Disitu Ada Tulisannya Setelah Ditemukan Makamnya Itu Akhirnya Diperintahkan Sudah Disini Dibangun Masjid Sebelahnya Disini Dibangun Kuba Artinya Apa Artinya Ini menjadi Penting Sampai Sekarang Masih Ada Kalau Orang Pengen Kemakamnya Abu Ayyid Ada Itu Yang Menemukan Sultan Al-Fatih Atas Petunjuk Gurunya Luar biasa Ini Petunjuk Masya Allah Disitulah Sultan Al-Fatih Tadi Tentang Kisahnya Beliau Yang sangat Taat Nurut Sama Gurunya Yang Gurunya Ini Seorang Sufi Besar Yang Luar biasa Di dalam Maka Tidak heran Kalau Sekarang Terkadang Beberapa Orang Sufi Menunjukkan Ini Makamnya Pulan Jadi Ini Seperti Gurunya Tadi Jadi Kita Khusnudan Saja Kalau Beliau Orangnya Istiqomah Orangnya Benar-benar Menjaga Syariat Benar-benar Menjalankan Syariat Allah Dan Rasulullah Mengikuti Nabi Muhammad Tidak Neko-neko Tidak Aneh-aneh Pokoknya Alal Tawahir Sesuai Hukum-hukum Tawahir Dan juga Beliau secara Batin Nyambung Kepada Allah Maka Kalau Beliau Mengatakan Ini Makamnya Pulan Ini Bisa jadi Seperti Ini Kisahnya Jadi Kadang Ini Sudah Tidak Kelihatan Makamnya Kemudian Digali Ada Ada Nisanya Kemudian Nisanya Ya Kayak Batu Ada tulisannya Disitu Ada Khot Ada Tulisan Setelah dibaca Iyi Abu Ayyub Al-Ansori Luar biasa Jadi Sekarang Apa Namanya Kalau ada yang Seperti itu Dilihat Kalau Orangnya Aneh-aneh Tidak Usah diikuti Tapi Orangnya Istiqomah Karena Allah Syariat Benar Benar Jadi Beliau Muka syafat Seperti orang Ini Sehingga Makam Abu Ayyub Al-Ansori Ditemukan Insyaallah Kita lanjutkan Berapa pertemuan Berikutnya Insyaallah Baik Masyaallah Terima kasih Semua Barat Matri Dan Sahabatku Kita akan Jadak terlebih dulu Kemudian Kita akan Kembali setelah Berikut ini Tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancarkan Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dakwah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Dan Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Pesan Trin Hatiku Dan Di Sisi Kini Sudah Saitnya Kita Mendengarkan Kesimpulan Dari Apa Yang Disampaikan Al-Ustaz Muhammad Dan Dilanjut Dengan Doa Kebergan Terima kasih Irfan Dan juga Berapa Dengar Radikul Manapun Anda Berada Semua Rahmat Allah Alhamdulillah Kita Pada Akhir Segmen Kesimpulan Dari Apa Yang Kita Baca Pada Hari Ini Adalah Bahwa Untuk Mengaku Sebagai Tasawuf Kita Harus Punya Ilmu Kemudian Kalau Kita Sudah Punya Ilmu Maka Kita Harus Mengamalkan Dengan Pengamalan Itu Setidaknya Kita Setelah Masuki Torikot Jadi Ilmu Dan Amal Dan Ternyata Para Ulama Yang Mereka Terkenal Dengan Ahli Fikih Mereka Juga Terkenal Sebagai Ahli Tasawuf Bahkan Di Antara Mereka Ada Yang Merupakan Panglima Panglima Besar Yang Sangat Terkenal Dan Itulah Ulama Ahli Tasawuf Yang Ada Pada Zaman Itu Dan Terus Ada Sampai Zaman Zaman Sekarang Dan Bisa Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Mereka Sama Sama Mohon Kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah 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 Kami Semua Menuntut Ilmu Ya Allah Maka Berikanlah Kepada kami Ilmu Yang Bermanfaat Ya Allah Ya Allah Karunikanlah Kepada kami Ilmu Yang Bermanfaat Yang Bisa Kami Amalkan Ya Allah Yang Bermanfaat Untuk Kami Untuk Orang Sekitar Kami Untuk Keluarga Kami Dan Untuk Keturun Keturun Kami Dan Juga Bermanfaat Untuk Kau Muslim Muslimat Mumin Muminat Amin Allah Kami Memiliki Hajat Yang Sangat Banyak Dan Engkau Maha Tau Ya Allah Apa Hajat Kami Ya Allah Hajat Dunia Dan Hajat Akhirat Diantara Hajat Kami Ya Allah Berikanlah Rizki Yang Manfaat Untuk Orang Di Sekitar Kami Untuk Pondok Pesantren Untuk Masjid Masjid Untuk Musola Dan Untuk Matris Matris Ta'lim Allah Berikanlah Rizki Yang Halal Yang Barukah Ya Allah Rizki Yang Mendamaikan Bukan Yang Mencari Berikan Ya Allah Allah Ya Allah Hajat Kami Sangat Banyak Hajat Dunia Dan Akhirat Ya Allah Yang Sedang Sakit Sembuhkan Yang Sedang Susah Berikan Kebahagiaan Ya Allah Yang Sedang Memiliki Hajat Kabulkan Hajat Ya Allah Allah Ya Allah Hajat Kami Sangat Banyak Diantar Hajat Kami Ya Allah Hajat Dunia Dan Akhirat Berikan Kepada Kami Rasa Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Sehingga Kami Dengan Mudah Untuk Mengikutinya Kami Mudah Untuk Mengikutinya Kami Mudah Untuk Mengikutinya Dengan Istiqamah Hingga Meninggal Dalam Keadaan Khosnul Khatimah Khosnul Khatimah Khosnul Khatimah Meninggal Kalimat Agung La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ala Dini Wa Kulun Saliha Wa Alam Nabi Sallam Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Al Fatiha Bismillah Amin Semoga Bermanfaat Apa yang Sudah Baca Dan Semoga Bisa Mengamalkannya Dan Banyak Kekurangan Banyak Kata-kata Yang Orang Berkenan Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Mohon Doa Selalu Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Wa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan Kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan dengar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-katanya salah atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa ke Fertul Majlis Subhanakallahumma Bihandika Asyadu an la ilaha ilaha Anta astagfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh